Nah kali ini ada kasus korupsi nih Sempat mangkir dalam proses pemeriksaan dungguan tindak pidana korupsi Dengan menjual aset tanah negara, pihak kejaksaan negeri Muarujambi Kami sore terpakso menangkap Tersangko Suharto Yang merupakan mantan kepala desa Sumger Agung, kecamatan Sungai Kelam, Kabupaten Muarujambi Gimana pantauannya? Ini dia, pantauan Bang Jek Suharto, mantan kepala desa Sumger Agung, kecamatan Sungai Kelam, Kabupaten Muarujambi Terpaksa harus ditangkap tim penyidik tindak pidana korupsi kejaksaan negeri Muarujambi pada Kami sore Suharto diduga telah melakukan tindakan melawan hukum dengan menjual tanah negara Dengan dali biaya pengganti tanah garapan yang kini telah menjadi aset sumger agung Kabupaten Muarujambi Lahan yang telah dijual kepada warga desa tersebut dulunya merupakan tanah negara yang diperuntukkan untuk program transmigrasi di wilayah Kabupaten Muarujambi sekitar tahun 1990 lalu Seiring perkembangan wilayah tersebut, tanah negara yang menjadi aset desa sumber agung secara diam-diam dijual dan diganti rugikan kepada warga setempat oleh tersangka saat dirinya menjabat sebagai kepala desa Atas perbuatan tersangka tersebut diduga pemerintah desa setempat mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah Sehingga pada hari ini tim penyidik melakukan langkah-langkah yaitu melakukan pemerintahan terhadap tersangka yang dikenakan pasal 12 huruf E undang-undang nomor 31 tahun 1999 undang-undang nomor 20 tahun 2021 dalam guna pidana korupsi Sehingga untuk mempermudah langkah-langkah berikutnya baik untuk pendidikan maupun penuntutan pada hari ini terhadap tersangka S dilakukan langkah untuk dilakukan penahanan Untuk memudahkan kelanjutan pemeriksaan dan penyelidikan atas kasus ini, tim penyidik langsung melakukan penahanan dan dititipkan di rumah tahanan Polres Muaro Jambi Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan